Sampai dalam satu raja disebutkan Nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi hatta yukdo anhu Jiwa seorang muslim, seorang mu'min ketika dia meninggal Ternyata meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang Itu ternyata jiwanya mu'allakah Terikat dengan bidainya apa mu'allakah Bukan gentayangan ya Tetapi gelisah, terikat, dia masih ingat dan sedih itu Karena orang ketika meninggal itu hidup atau tidak? Meninggal hidup atau tidak? Oh ya Meninggal hidup atau tidak? Hidup, meninggal itu hidup Cuma yang hidup ruhnya, jasadnya ditinggal Maka disebut meninggal Tapi orang tetap hidup, ruhnya tetap hidup Hanya jajah ulama berselisih pendapat Ruh ini apakah bisa berhubungan dengan ruhnya orang yang masih hidup? Bukan begitu? Ada karena ada yang bertanya kepada saya Saya bermimpi ketemu dengan orang yang meninggal Dia menangis menanyakan tentang kabar Suaminya Kabar Anak-anaknya Yang ditemui istri saya Yang seorang Hafidah dia bercerita kepada saya apakah bisa? Maka para ulama menyebutkan ada tiga keadaan Pertama, bertemunya ruh di dalam alam mimpi Ini jumhur ulama bisa terjadi Yang kedua, bertemunya ruh di alam barzah dengan alam Komunikasi, bukan bertemu Komunikasi ruh di alam barzah dengan alam dunia Apakah bisa berjadi dalam keadaan tentu? Iya Sama seperti ketika ruh jasad itu sudah dikuburkan Maka pulanglah para pentakziat Itu seterumpah mereka didengar oleh Ruh yang dikuburkan di dalam Itu menunjukkan bahwa dia bisa mendengar Cuman hanya pada saat itu apakah Seluruhnya? Wallahu ta'ala alam Hanya Allah memperdengarkan pada saat terumpahnya kembali Begitu pula ketika Rasulullah Melihat jasad-jasad Abu Jahal Umayyah ibn Khalaf Dikuburkan dalam satu lubang Maka Rasulullah ajak bicara mereka Apa yang dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan kalian Maka sahabat bertanya Rasulullah Dia sudah meninggal Kenapa diajak bicara? Mereka mendengar apa yang aku katakan Tapi kita tidak mendengar apa yang mereka katakan Ini Rasulullah Tapi bukan berarti ini mutlak seluruhnya Terus kita datang ke kuburan mbah Peripun kabar Enggak ya Bukan Bukan itu Tetapi ini khusus untuk Rasulullah Dan di waktu-waktu tentu Wallahu ta'ala alam Yang ketiga datangnya roh ke alam dunia ini Dibantah jumhur para ulama Meskipun ada yang mengatakan Bisa dalam keadaan terlalu Wallahu ta'ala alam Tapi saya tidak bahas roh ya Kita bafikih mu'amalah Artinya roh orang yang berhutan Itu ketika meninggal Itu masih mu'alabah gelisah Dan saya yakin gelisahnya lebih gelisah Dari ibu-ibu Atau mbak-mbak yang akan tahu Bahwa besok jam 10 pagi Suaminya nikah lagi Kira-kira gelisah atau tidak Malamnya gelisah ya Gelisah Enggak tenang Atau malah bahagia Enak konco nih misalkan ya Alhamdulillah Bojokung gue lagi konco misalkan ya Oh konco ngomong ya Alhamdulillah Nah maka gelisah itu gak nyaman Maka ada juga kisah Seorang yang punya urusan di dunia belum selesai Maka ini disebutkan dalam satu azhar oleh para ulama Tentang Sabit bin Qais Kalau tidak salah Sabit bin Qais Seorang sahabat yang gugur dalam medan pertempuran Lalu baju zirahnya dicuri orang Kemudian ada urusan belum selesai Karena ternyata dia bertemu dengan Orang yang sahabatnya sudah meninggal Kemudian Ditemui dalam mimpi Lalu kemudian Ingat ini bukan mimpi-mimpian Ini betulan kata Sabit bin Qais dalam mimpi Saya punya masalah ini masalah ini Tolong selesaikan Ternyata kabar itu disampaikan kepada Khalid bin Walid Khalid bin Walid datangi Abu Bakar Maka ubar coba Apa yang dia perintahkan kita cari Ternyata betul terjadi Wallahu ta'ala alam Ini azhar dari sebagian para sahabat Tapi yang jelas Utang itu merupakan Kehinaan di siang hari Dan Kegelisahan di malam hari Betul atau tidak? Kok membetulkan apa punya utang? Ini tipe yang real Ini tipe yang real Terima kasih telah menonton!